Halo Travelers, balik lagi sama gue, Andrew Siamo dari WA.ID Di kesempatan kali ini, gue akan melakukan produk review sebuah wireless earphone dari Bank & Olufsen E6 Motion Pengen tau experience-nya? Check it out! Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan lonceng Karena setiap hari Rabu dan Jumat, kita akan post video-video review perlengkapan traveling dan aktif lifestyle lainnya Bagi yang belum tau apa itu Bank & Olufsen Bank & Olufsen adalah merek dari Denmark yang memang terkenal dengan membuat audio-audio devices yang high-end Mulai dari desainnya dan suaranya nanti gue jelasin kenapa menurut gue cukup menarik untuk lo semua yang memang benar-benar suka dengan audio Dari desain dan ukurannya menurut gue cukup compact ya Kalau misalnya berat itu cuma 21 gram, jadi kayak kalau buat lo workout atau nggak lari atau ke sehari-harinya lo pakai terus Itu nggak bakal kayak terasa berat, karena 21 gramnya benar-benar kerasa koentengnya Dan berdasarkan pengalaman gue, gue pakai lari pada saat grimis IP54-nya ya cukup terbukti lah, nggak mendadak kena air terus sembar Tapi kalau misalnya sampai kena air yang terlalu heboh, gue rasa sih akan ada masalah ya Jadi jangan sampai kena hujan yang deras banget gitu Dari kenyamanannya untuk earpiece-nya ini ada berbagai ukuran dan cukup banyak Jadi bisa lo gonta-ganti dan lepas copot dengan mudah, tergantung keperluan lo Kalau gue sih pakai bawaannya untuk lari, so far so good ya Dengan kondisi gue lari, pace-nya sekitar ya 6.30-10 kg itu cukup dan terus menempel di kuping gue Dan di bagian earpiece-nya juga itu ada lampu indikator Yang dimana kalau biru itu maksudnya lagi pairing Dan kalau misalnya warna lainnya itu lagi nge-charge Dan intinya cukup informatif lah, nggak bikin bingung Jadi semua yang ditampilkan ini cukup intuitif Untuk navigasinya disini menggunakan 3 tombol saja Dimana lo hanya bisa mengontrol volume naik atau turun Dengan tombol atas-bawah ini Pause dan play dengan tombol yang ada di tengah ini Dan untuk next music bisa tekan 2x di bagian tengah Dan tekan 3x untuk previous song di bagian tombol tengah juga Dan untuk magnetic connector-nya disini Jika dipasangkan atau direkatkan secara otomatis Si earphone ini akan mati Dan untuk menyalakannya kembali Lo harus tekan tombol tengah untuk beberapa detik Untuk biar bisa connect ke device yang lo emang gunakan bersama Dengan si E6 Motion ini Tapi gue menemukan kekurangannya pada bagian magnetic connector Pertama dari kekuatan dari magnetic connector-nya ini sendiri Berdasarkan pengalaman gue Kalau lo cek video gue sebelumnya yang Freelace 2 Pro itu Menurut gue magnetic connector dari si Freelace Pro itu Lebih baik dibandingkan si E6 Motion ini Kenapa? Kalau misalnya gue lagi lari Dan gue tutup seperti ini Pas gue lari itu dia bakal selalu copot Sedangkan kalau misalnya si Freelace Pro itu Berdasarkan pengalaman gue enggak Dan kalau misalnya ini gue enggak sengaja Misalnya nempel di meja gue yang besi Otomatis bakal mati Jadi kayaknya ada kekurangannya sedikit sih dalam hal magnetic connector-nya ini Untuk sound quality-nya si E6 Motion ini Dilengkapi oleh driver type elektrodynamic Dengan besaran diameter 6,4 mm Dan untuk earphone high-end level seperti ini Menggunakan driver type ini Gue rasa enggak heran Kalau misalnya suaranya itu dinamis banget Dan bassnya dapet banget Namun suaranya enggak kalah sama earphone-earphone Yang sudah mempunyai ANC alias Active Noise Cancelling Untuk driver sensitivity-nya Yang paling besarnya itu ada di 107 decibel Dan yang paling rendahnya itu di 3 decibel Well karena 3 decibel itu Sepertinya lebih pelan daripada suara manusia Jadi lu enggak akan bisa dengar paket telinga lu langsung Tapi sebenarnya ada suaranya Nah kalau misalnya lu dengar kekencangan Yang notabene itu 100 decibel Itu bisa mempengaruhi kesehatan pendengaran lu Jadi gue saranin walaupun seenak apapun Suara yang dikeluarkan dari si E6 Motion ini Jangan mendengarkan pada volume yang maksimum Pada durasi lebih dari 15 menit Karena akan merusak pendengaran lu Lalu untuk impedance-nya atau hambatannya ini Hanyalah 16 ohm dengan range frekuensi suara 20Hz sampai 20.000Hz Ya setara human voice lah ya Dan karena hambatannya kecil Suaranya tetap jernih dan bassnya Dapet banget Walaupun konsumsi dayanya itu lebih sedikit Dibandingkan earphone pada umumnya Pengalaman gue pakai si E6 Motion Saat gue kerja di depan laptop seperti ini Sebenarnya sih enak banget Kayak lu dengerin Spotify Dengerin YouTube itu semuanya kayak Ya ada nilai tambah lah Dengan signature soundnya dari si E6 Motion ini Tapi pengalaman gue Kalau misalnya gue mendadak pengen ganti Dari dengerin sumber suaranya dari laptop Terus ke handphone gue ini Ini pastinya ada sedikit delay Dimana dia nggak selalu langsung cepat Connectingnya karena dia nggak bisa kayak Ganti channel dengan menekan tombol yang ada Di bagian sini tuh dia nggak ngaruh lah Untuk pengalaman workout gue Bayreng si E6 Motion ini Gue pakai untuk lari dan gym Angkat beban gitu ya Kalau untuk lari sih pengalaman gue Overall Gue ngerasa suaranya itu tetap jernih Walaupun gue lagi kayak ada di antara Mobil-mobil atau motor Lalu lalang itu tetap jernih banget Gue masih bisa tetap menikmati Audionya secara optimal Itu yang pertama Dan yang kedua Karena dia kan passive noise cancelling Bukan active noise cancelling Gue masih bisa setidaknya mendengar suara-suara Dari surrounding gue Dengan kuantitas yang cukup oke Setidaknya sekedar biar gue aware Dengan sekeliling gue Karena kan bahaya Kalau lu lari di jalan raya Atau nggak di pinggir jalanan Itu kan agak bahaya Kalau lu bener-bener Kedap suara gitu Dan kalau misalnya dari Segi kenyamanan si earpiece nya itu Paling gue menemukan masalah Kalau misalnya lu lari Misalnya pace lu Lu naikin Misalnya sampai di bawah 5 Otomatis kan lu kan cepet banget Dan kalau misalnya kuping lu lagi keringetan Itu bakal gampang banget Itu tercopot si earphone ini gitu Jadi Kurang cocok kalau misalnya Lu lagi mau lari cepat Tapi kalau misalnya lagi easy run Yang pace nya 6 atau nggak 5 Itu masih oke sih Nggak copot-copot pengalaman gue Sedangkan bagaimana untuk gym Nah kalau menurut gue Karena ini talinya tuh Nggak panjang-panjang amat Jadi kalau misalnya lu bench press Itu jadi nggak ketarik-tarik Jadi enak kalau misalnya gue dulu Pakai si Freelace Pro itu Karena dia panjang Jadi kayak bakal ketarik-tarik Kalau lu sedang melakukan aktivitas Kayak bench press Inclined bench press Seperti itu Untuk connectivity nya Antara device yang menjadi sumber musik Atau suara Dengan si E6 Motion ini On paper nya sih 10 sampai 12 meter Tapi kalau misalnya Berdasarkan temuan gue Di saat gue lagi kerja kayak gini nih Nah terus gue mau ke pantry Bikin kopi Kayaknya sih Nggak sampai 10 meter ya Bahkan mungkin cuma 2 Sampai 3 atau 4 meter gitu Karena udah mulai putus-putus Di saat gue udah kayak Keluar pintu situ sedikit Udah mulai hilang suaranya Sedangkan untuk Durasi baterai Diklaim 5 jam Kalau menurut gue Walaupun gue nggak hitungin Kayak bener-bener inci sih Tapi pengalaman gue tuh Lari Pakai si E6 Motion ini Sekitar 2 sampai 3 kali Kalau nggak salah Dan masing-masing itu Ya 10 kilometer Ya durasinya itu sejam Jadi masing-masing sejam Berarti otomatis 3 jam gue pake Itu gue belum charge Dan gue pake Ya di hari kerja Untuk kayak denger-dengerin musik Sembari kerja Itu selama Sehari 2 hari Itu masih Oke lah Baru sehabis itu Gue mesti ngecharge Jadi overall Baterainya cukup impressive Dan untuk pengecasannya Tidak seperti wireless earphone Pada umumnya Yang zaman sekarang kan Udah type C Dan USB micro Tapi si E6 Motion masih menggunakan USB type A Dimana sebenernya sih Ya gampang-gampang aja sih Tinggal ditempel Dan langsung nyala tuh Pengecasannya Tapi concern gue Spare partnya ini Kayaknya bakal jarang banget Ya ditemuin di pasaran Well untuk experience Aplikasi dari si Bang & Olufsen Menurut gue Nggak ada yang spesial-spesial amat Ini juga Cuman jadinya Sebagai kayak semacam remote Dan Untuk kayak tuning-tuning aja Dan kayak set equalizer-nya Terus set volumenya Nothing special sih Menurut gue Oke jadi kesimpulannya apa Apakah gue merekomendasikan Lu untuk membeli Si E6 Motion ini Dari si Bang & Olufsen Again Gue bukan seorang audio geek Tapi gue mengapresiasi Atau bisa membedakan Antara Audio Mana yang Ya Berkualitas Dan audio mana yang Biasa aja Menurut pendapat pribadi gue Ya tentunya Nah Harganya ini kan 3 juta 999 Atau nggak 4 juta Kalau lu mencari Sebuah earphone Yang mengutamakan Kayak clarity Dan kualitas bass yang oke Dan ya Ibaratnya lu pengen Dengar si Pemusik atau penyanyi itu Kayak ibaratnya Satu studio sama dia Menurut gue Si E6 Motion ini Bisa jadi pilihan lu gitu Walaupun Memang secara mode Dia itu miskin mode Kalau misalnya Lu inget video gue sebelumnya Di Freelace Pro itu Dia ada active noise cancelling Disini nggak ada Ini pasif Dan dia ada juga Si mode awareness Si Freelace Pro Disini nggak ada gitu Tapi kalau In term of sound quality Itu beda jauh banget Ya walaupun Memang harus diakui Si Freelace Pro itu Harganya 1 jutaan Ini harganya 4 juta Jadi memang Agak nggak fair Kalau dibandingin Secara head to head Dan yang kedua Mungkin lebih dari Sisi kelemahan Kalau misalnya Lu mengkonekkan Si E6 Motion ini Ke beberapa device Misalnya kan ke smartphone lu Atau nggak ke laptop lu Pas lagi kerja Itu agak ribet banget Cara pemindahan channelnya itu Tidak semudah Dengan Freelace Pro Yang cukup Tekan tombol tengahnya 2 kali Jadi kalau ini Agak ribet Berdasarkan pengalaman gua Tapi Kalau pengalaman positif Lainnya Itu pas gua Lari Itu enak banget sih Kalau misalnya Larinya easy run Itu masih oke Nggak copot-copot Dan Ya enak aja sih Lu lari dengan suara Kualitas yang Jempolan gitu Oke segitu dulu aja Untuk produk review Si E6 Motion Dari Bang & Olufsen ini Kalau misalnya Lu ada produk lain Yang pengen gua review Di channel ini Jangan lupa Tulis di kolom komentar Atau nggak DM langsung Di At Werinicia Official Dan kalau misalnya Lu juga mau mendukung Channel ini Selain cuma like Subscribe Comment Itu juga nggak apa-apa Gua apresiasi banget Tapi kalau mau Mendukung lebih lagi Lu juga bisa mendukung Channel ini Dengan membeli produk-produk Yang kita review Dan linknya gua udah taruh Di kolom deskripsi Thank you And Until next time